Elite dansa di percayaan Hari ini Mimin tidak nyolek dulu ya pas CIDV3, Mimin mau ucapin email Aydin kepada seluruh sahabat cerita puisi. Mohon maaf lahir dan batin ya jika channel ini masih banyak kekurangannya. Dan terima kasih juga atas support yang kalian berikan hingga saat ini. Bagi yang ingin menyampaikan masukan dan saran untuk Mimin ditunggu di kolom komentar ya. Di Kolkata sekelompok preman lokal pimpinan Kali sedang sibuk ingin membunuh seseorang. Sial bagi Kali, pisaunya terhalang oleh seseorang yang baru keluar dari kereta api. Orang itu adalah Ganesh diperankan Ajit Kumar. Ganesh baru datang dari Chennai. Dia pria lugu, senyumnya imut sekali. Kali dan anak buahnya dikira kulis stasiun. Ganesh datang bersama adiknya, Tamis. Kali yang emosi jadi lemah setelah dipanggil abang dan dianggap ganteng. Kali mau mengantar Ganesh dan Tamis ke kontrakan yang akan dituju. Tujuan Ganesh ke Kolkata untuk memasukkan Tamis ke kampus seni rupa. Adiknya sangat berbakat melukis. Ganesh bagi itu menyayangi adiknya, sehingga dia harus mendapatkan pendidikan terbaik. Pemilik kontrakan kaget karena Ganesh datang hanya modal nekat. Ganesh tidak memiliki banyak uang. Pekerjaan di Kolkata juga belum jelas. Selanjutnya Ganesh mendaftarkan Tamis ke kampus. Tentu saja diterima dengan baik. Ganesh juga diajak sebagai supir taksi di tempat pemilik kontrakan bekerja. Bos taksi Laksimidas menguji kelayakan Ganesh. Laksimidas menilai Ganesh orang yang lugu. Apalagi tidak suka merokok, benci alkohol, dan memiliki sifat jujur. Wajah lugu dan senyum imut Ganesh membuatnya mudah diterima kerja. Penumpang perdana Ganesh adalah seorang pengacara muda bernama Suweta. Diperankan Suruti Hasan. Suweta terburu-buru pergi ke pengadilan sampai lupa membayar ongkos. Ganesh mengejar Suweta untuk mendapatkan ongkos 150 rupiah. Kebetulan Suweta sedang pusing karena saksi yang disiapkan tidak bisa digunakan. Melihat wajah lugu Ganesh, spontan saja Suweta meminta Ganesh menjadi saksi jika ingin uang 150 rupiah. Ganesh disuruh sebagai orang bisu karena tidak bisa berbahasa Bengali. Tanpa pikir panjang, Ganesh melakukan apa yang diinginkan Suweta. Kepolosan dan keluguan Ganesh membawa keberuntungan bagi kasus yang ditangani Suweta. Keberuntungan itu buyar ketika Tamis menelpon. Ganesh tanpa sadar berbicara dan memberitahu Tamis jika dia sedang pura-pura menjadi orang bisu. Keberuntungan itu berubah menjadi petaka. Suweta tidak hanya kalah dalam sidang, tapi juga didenda dan dilarang menjadi pengacara lagi. Penumpang selanjutnya seorang pemuda yang baru kembali dari luar negeri, namanya Arjun. Ganesh tidak lupa mampir ke kampus menjemput Tamis. Kecantikan dan kebaikan hati Tamis tanpa disadari membuat Arjun terpesona. Eh, rupanya Arjun adalah kakak Suweta. Kepulangan Arjun disambut tidak ramah oleh Suweta yang sedang marah-marah karena karir pengacaranya sudah dihancurkan oleh sopir taksi. Suweta ingin balas dendam. Suatu hari semua sopir taksi dan baja di Kolkata dikumpulkan polisi. Komisaris khusus kejahatan Yaspal meminta kerjasama semua sopir untuk menangkap para penjahat. Target polisi adalah sindikat yang dipimpin oleh Aniket dan kakak-kakaknya. Mereka melakukan transaksi senjata, narkoba, hingga perdagangan wanita. Semua sopir taksi dibagikan gambar para anggota sindikat. Mereka diminta memberikan informasi kepada polisi jika melihat keberadaan para penjahat. Setelah itu, Ganesh dan bosnya pulang. Suweta bersama dua asistennya menghadang Ganesh untuk balas dendam. Ganesh yang awalnya memberikan senyuman jadi ketakutan karena akan dihajar. Nasib Ganesh diselamatkan oleh bosnya, Lakshmi Das. Bosnya tampil sebagai pahlawan. Suweta jadi ketakutan dan melarikan diri. Besoknya, saat berada di pasar, Ganesh melihat beberapa orang sindikat yang diincar polisi. Ganesh mengikuti mereka dan melaporkannya ke polisi. Dengan cepat, polisi bergerak melakukan pengerebekan. Polisi berhasil menangkap pelaku dan mengamankan barang bukti. Namun, satu orang bernama Amit melarikan diri. Anikat sangat marah karena bisnisnya digagalkan polisi. Apalagi polisi menyebut ada masyarakat yang memberikan informasi. Anikat ingin membunuh informan itu. Tidak butuh waktu lama, keberadaan Ganesh bisa ditemukan. Ganesh diculik tanpa bisa berbuat apa-apa. Anikat menghajar dan menyiksa Ganesh. Berkali-kali Ganesh memohon agar dilepaskan. Ganesh merasa para sindikat itu menculik orang yang salah. Sayangnya, rengekan Ganesh tidak dipedulikan. Anikat meninggalkan Ganesh dengan perintah membunuhnya. Anikat tengah bersantai di kapal laut. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dialah Ganesh yang masih hidup namun lari ketakutan. Anikat kembali meminta Amit untuk membunuh Ganesh. Amit menodongkan pistol dan hal aneh terjadi. Amit yang justru tertembak. Raut wajah Ganesh juga tiba-tiba berubah. Dia yang sejak tadi ketakutan, kini tertawa meledek. Ganesh dengan cekatan menghindari tembakan musuh. Dia tampil menjadi orang yang buas dan ganas. Giliran Anikat ketakutan melihat sosok Ganesh. Orang yang lugu telah menjelma bagai malaikat pencabut nyawa. Anikat memohon agar diampuni. Anda tidak membawa saya kesini. Saya yang datang sendiri untuk membunuh anda, ungkap Ganesh. Anikat tidak bisa melarikan diri. Ganesh menyiksanya. Suara garang Ganesh seketika berubah lembut saat berbicara dengan Tamis di telpon. Ganesh diminta segera pulang karena sudah larut malam. Setelah telpon dari Tamis mati, barulah Ganesh membuat Anikat mati juga secara keji. Kakek kedua Anikat, Abinai, datang ke lokasi pembunuhan. Abinai sangat marah melihat mayat adiknya digantung. Abinai yakin jika motif pelaku adalah balas denda. Terbukti dengan adanya 10 tikaman meski Anikat sudah mati. Abinai juga yakin pelakunya adalah pembunuh kejam. Namun tidak mudah mengidentifikasinya. Karena satu pun tidak ada bukti tertinggal. Abinai ingin secepatnya bisa menangkap pelaku sebelum kakak pertama mereka Rahul mengetahui tentang kematian Anikat. Kejamnya seorang Ganesh tidak seorang pun tahu di Kolkata. Ganesh tetap hidup seperti pria lugu mendampingi adiknya. Ketika ada yang datang ke tempat tinggal mereka, Ganesh sudah siapkan senjata untuk berjaga-jaga. Padahal yang datang adalah Arjun bersama kedua orang tuanya. Kedatangan keluarga Arjun untuk melamar Tamis. Sejak pertama Arjun melihat Tamis, dia sudah jatuh cinta dan terus mengekori Tamis. Arjun berjanji akan membahagiakan Tamis. Melihat kesediusan Arjun, Ganesh memutuskan untuk menerima lamaran itu. Acara pertunangan pun dilangsungkan. Sueta juga datang karena dia adalah adik Arjun. Sueta jadi kaget mengetahui kakaknya akan menikah dengan adik Ganesh. Padahal dendam Sueta kepada Ganesh masih membara. Sueta ingin menghentikan pertunangan itu. Tapi dia gagal. Sueta terus berusaha untuk menghancurkan hidup Ganesh. Tetap saja tidak berhasil. Senyuman yang selalu ada di wajah Ganesh membuat Sueta semakin panas. Sueta membohongi Ganesh melalui telepon jika Tamis mengalami kecelakaan. Kondisinya sedang kritis. Kabar itu membuat Ganesh panik setengah mati. Tamis adalah segalanya bagi Ganesh. Tidak ada lagi senyuman di wajah Ganesh. Yang ada hanya kepanikan dan ketakutan. Setelah melihat Tamis baik-baik saja, Ganesh bisa bernampas lega. Sueta dan gengnya tertawa bahagia melihat Ganesh yang kehilangan senyumnya. Ganesh menyadari jika Sueta sengaja berbohong mengerjainya. Tapi Ganesh tidak ingin memperpanjang masalah. Ganesh hanya ingin adiknya bisa hidup bahagia di rumah suaminya nanti. Silahkan sakiti saya, lakukan sesuka hatimu. Tapi jangan sakiti adik saya, ujar Ganesh pergi. Tersentuh hati Sueta mendengar kata-kata Ganesh. Rasa benci dan dendam berubah menjadi cinta. Sueta kagum dengan sosok Ganesh yang begitu menyayangi adiknya. Sementara Abinai terus mencari pembunuh Aniket. Sudah banyak musuhnya yang dibunuh, namun bukan mereka pelakunya. Abinai berusaha mendapatkan rekaman CCTV. Tetap saja gagal karena pelaku sangat cerdas. Abinai hanya bisa melihat pelaku sempat menerima telepon saat melakukan pembunuhan. Dengan pengaruh dan SDM yang dimiliki, Abinai bisa mendeteksi lokasi orang yang teleponan dengan pembunuh Aniket. Pasukan dikirim untuk menangkap Tamis. Ganesh saat itu memang sedang teleponan dengan Tamis. Ganesh pergi meninggalkan Sueta secara mendadak. Keberadaan pembunuh Aniket juga berhasil dilacat. Menariknya, Ganesh yang diincar sudah berada di gedung tempat Abinai. Sepertinya Ganesh memang datang ke tempat musuh. Dia sudah ditunggu oleh senjata. Ketika lip terbuka, yang terlihat hanya mayat anak buah Abinai dan handphone Ganesh saja. Ganesh bergerak lebih cepat menyelamatkan Tamis. Ganesh menggunakan taktik gerilia untuk membunuh satu persatu anak buah Abinai. Kekuatan dan kehebatan Ganesh sangat luar biasa. Dengan cepat, Abinai juga dihajar dan disiksa. Handphone Abinai berdering. Orang yang menelpon adalah Rahul, kakak Abinai dan Aniket. Ganesh dengan jujur mengakui jika dia telah membunuh Aniket dan saat ini sedang sibuk untuk membunuh Abinai. Ganesh benar-benar membunuh Abinai. Hal yang tidak disadari, Sueta yang mencari Ganesh hingga ke gedung itu melihat pembunuhan yang dilakukan Ganesh. Sueta teriak histeris. Dia ketakutan dan berusaha melarikan diri. Ganesh menangkapnya. Ganesh akan membunuh Sueta juga jika coba-coba buka mulut ke orang lain. Sosok Ganesh yang imut dan lugu sungguh di luar dugaan begitu menyeramkan. Sueta tidak akan pernah membiarkan kakaknya menikah dengan adik seorang pembunuh yang begitu menakutkan. Sueta menjadi bingung dengan ucapan Ganesh. Sama sekali tidak diduga jika Ganesh menyimpan rahasia yang begitu mencengangkan. Ganesh terpaksa menceritakan masa lalunya. Kisah itu dimulai setahun lalu di kota Cina. Ganesh yang akrab dipanggil Pedalam adalah seorang preman. Dia preman yang paling disegani dan ditakuti. Apapun akan dilakukan Pedalam jika dibayar. Memukul dan membunuh hal biasa baginya. Gaya hidup Pedalam sangat menuhankan uang. Itulah sebabnya dia memiliki banyak musuh. Pedalam tidak menyadari ketika beberapa pengendara motor mengincar nyawanya. Pedalam dipukul dan ditusuk hingga terluka parah. Banyak kendaraan dan motor lewat tidak mempedulikan Pedalam yang sudah bersimbah darah. Saat itulah seorang gadis yang kebetulan lewat mau menyelamatkan nyawanya. Gadis bernama Tamis itu membawa Pedalam ke rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak berani menerima pasien yang seorang preman dan pembunuh. Tamis diminta meninggalkan pasien di tempat semula. Namun Tamis sangat kasian karena Pedalam juga sedang sekarat. Akhirnya spontan saja Tamis mengaku jika pasien itu adalah kakaknya. Sehingga pihak rumah sakit mau merawat Pedalam. Tamis mengurus semua kebutuhan Pedalam. Termasuk mendonorkan darahnya. Namun keesokannya Pedalam justru sudah pergi dari rumah sakit tanpa mengetahui siapa yang telah menyelamatkannya. Sosok Tamis memang gadis baik hati. Dia adalah mahasiswi dan tinggal bersama kedua orang tuanya yang buta. Keluarga Tamis sedang menghadapi masalah. Ada pengusaha yang memaksa untuk membeli rumahnya sejak beberapa bulan terakhir. Semua tetangga Tamis sudah menjual rumah mereka. Namun Tamis dan orang tuanya bersikeras tidak setuju. Pengusaha itu mengancam akan mengambil alih paksa menggunakan preman. Teman kampus Tamis yang bernama Esther menyarankan agar mereka juga menyewa preman untuk menjaga rumah. Tamis pun pergi ke tempat preman paling hebat bernama Pedalam. Tamis kaget melihat preman itu adalah orang yang pernah dia selamatkan nyawanya. Tapi Tamis menolong dengan ikhlas sehingga dia tidak menyebut pernah menolong Pedalam. Setelah Tamis menceritakan masalahnya beberapa preman mulai melirik. Pedalam menghajar para preman itu tanpa ada perlawanan. Untuk bayaran Pedalam sudah tersedia menu yang bisa dipilih. Mulai dari sekedar gertak, memukul, membunuh, dan lain sebagainya. Untuk sekedar jaga rumah, Tamis membayar Pedalam sebesar 2,8 juta rupiah. Pedalam mendatangi rumah Tamis. Ternyata Pedalam berhianat. Tamis dan orang tuanya dibuat keluar dari rumahnya sendiri. Itu karena Pedalam sudah terima bayaran lebih besar dari pengusaha. Nilai bayaran mencapai 94 juta rupiah. Tamis harus membayar lebih jika ingin dibela oleh Pedalam. Permintaan itu tentu saja tidak bisa dilakukan. Tamis dan orang tuanya justru mendatangi rumah Pedalam. Mereka akan pergi jika diberikan kunci rumahnya. Pedalam jadi kesal. Tapi dia tidak bisa menyakiti mereka. Karena Tamis dan orang tuanya selalu memberikan senyuman. Setiap hari, Pedalam dibanjiri cinta dan kasih sayang oleh orang tua Tamis. Setiap kali Pedalam marah, selalu saja ditanggapi dengan jandaan. Pedalam dibuat jadi tidak bisa marah. Dia sendiri tidak mengerti jenis emosi yang dirasakannya. Di tempat lain sindikat perdagangan manusia akan mengirim wanita ke luar negeri. 100 gadis cantik sudah berhasil diculik untuk dijual. Masalahnya salah satu dari mereka lebih memilih bunuh diri. Padahal kontrak bisnis harus 100 gadis dikirim. Abinai dan Aniket meminta anak buahnya mencari satu orang pengganti. Para sindikat itu mencari mangsa di pantai. Kebetulan Tamis sedang meminta sumbangan untuk anak yatim. Tamis dipaksa masuk mobil dan mobil itu pergi dengan kencang. Tamis dimasukkan ke kontainer bersama korban lainnya. Mereka akan segera diberangkatkan. Tiba-tiba Pedalam datang dengan senyuman manis. Tapi ada kenalpun motor di tangannya. Tujuan kedatangan Pedalam ternyata tidak ada kaitannya dengan Tamis. Pedalam datang karena mengejar mobil yang telah menabrak motornya hingga kenalpot terlepas. Saya datang untuk minta bayar ganti rugi 20 ribu rupiah. Saya akan langsung pergi, ucap Pedalam. Untuk menghindari keributan, Pedalam langsung diberikan uang ganti rugi. Pedalam pun melangkah pergi. Pedalam tidak melihat Tamis yang sangat mengharapkan pertolongannya. Salah seorang penjahat tersenyum melihat yang terjadi. Pedalam dinilai seperti anjing yang menggonggong demi uang. Mendengar harga dirinya dilecehkan, Pedalam tersinggung. Uang memang penting. Tapi harga diri Pedalam jauh lebih penting. Tanpa banyak bicara, Pedalam menghajar puluhan sindikat itu. Pedalam mengambil besi yang digunakan mengunci kontainer untuk memukul. Dia tidak sadar tindakannya itu membuat Tamis dan 99 gadis lainnya bisa keluar melarikan diri. Tamis begitu bahagia bisa bebas. Dia pergi meninggalkan Pedalam yang masih sibuk bertarung. Tidak lupa pula Tamis mengambil video Abinai dan Aniket yang bertanggung jawab atas bisnis perdagangan manusia itu. Tamis mendatangi petinggi polisi untuk menyerahkan rekaman video. Namun polisi itu justru berkoordinasi dengan Abinai. Tamis sadar salah mendatangi orang sehingga kabur melarikan diri. Berbeda halnya dengan Pedalam yang dianggap Tuhan atas tindakannya. Banyak masyarakat datang mengucapkan terima kasih. Padahal Pedalam tidak berniat menyelamatkan 100 gadis itu. Pedalam terharu dengan apa yang dialaminya. Orang tua Tamis juga bangga. Mereka akan meninggalkan rumah Pedalam dan berjanji tidak mengganggu lagi. Tamis dan orang tuanya pergi di malam hari. Namun Abinai datang bersama anak buahnya untuk mengambil rekaman video di HP Tamis. Setelah itu Tamis dihajar, ibunya digorok, ayahnya ditusuk. Tamis juga ditikam dan kepalanya dibenturkan ke beton hingga pingsan. Pedalam yang kebetulan melintas melihat ayah Tamis terluka parah. Sedangkan ibu Tamis sudah tidak bernyawa. Tolong selamatkan anak saya. Tapi kamu mau kerja jika ada uang. Ini, ambil uang saya. Ujar ayah Tamis mengembuskan napas terakhir. Terguncang jiwa Pedalam dengan kata-kata itu. Tangannya gemetaran memegang uang. Orang yang sedang sekarat sempat-sempatnya memikirkan uang untuk membayar dirinya. Pedalam bergegas melihat kondisi Tamis yang tidak sadarkan diri. Tamis kemudian dibawa ke rumah sakit. Pedalam masih tercengang atas semua yang terjadi. Pedalam semakin terguncang setelah mengetahui jika Tamis adalah orang yang menyelamatkannya dulu. Fakta itu diketahui dari seorang perawat rumah sakit. Pedalam juga masih ingat jika gadis yang menolongnya mengaku sebagai adik. Air mata Pedalam jatuh mengalir. Ini pertama kalinya Pedalam merasakan emosi yang begitu kuat. Nyawa Tamis berhasil selamat. Namun otaknya rusak akibat benturan keras. Dokter memastikan jika Tamis hilang ingatan. Tamis telah melupakan masa lalu dan identitasnya. Tamis sudah tidak mengenal foto orang tuanya lagi. Dia mengamuk karena ketakutan. Satu-satunya wajah yang dia ingat adalah Pedalam. Saat membawanya ke rumah sakit. Tamis menanyakan siapa Pedalam dan apa hubungan mereka. Melihat kondisi Tamis, Pedalam jadi sedih. Tamis terus menanyakan apa hubungan mereka. Saya adalah kakak kamu, ucap Pedalam membuat Tamis tenang. Sejak saat itu, Pedalam yang dulu pereman jahat berubah menjadi Ganes, kakak Tamis. Ganes merawat Tamis dengan sangat baik. Ganes menjadi pelindung Tamis. Ganes telah selesai menceritakan masa lalunya kepada Suweta. Kesedihan Tamis menjadi kesedihan saya. Dendam Tamis menjadi dendam saya. Saya akan bunuh semua musuh Tamis, mengungkap Ganes. Semua pembunuhan yang dilakukan Ganes tidak diketahui oleh Tamis. Ganes memohon kepada Suweta agar tidak merusak rencana pernikahan Tamis dengan Arjun. Suweta bisa memahami situasi dengan baik. Dia justru semakin kagum dengan sosok Ganes. Selanjutnya Ganes sibuk menyiapkan pernikahan Tamis yang tinggal dua hari lagi. Masalahnya Rahul yang selama ini tinggal di Perancis datang ke India. Rahul datang untuk balas dendam kepada pembunuh kedua adiknya. Untuk mengetahui wajah pembunuh itu tersisa satu orang anak buahnya yang masih hidup. Kondisinya sangat kritis. Kemungkinan hanya mampu hidup setengah jam lagi. Rahul tidak mau tahu secepat mungkin wajah pembunuh harus dibuatkan sketsa. Mengingat waktu sangat mepet, asisten Rahul menyarankan agar menggunakan mahasiswa seni rupa saja yang dekat dengan rumah sakit. Saat itu Tamis sedang mengantar surat undangan pernikahan ke rektornya. Rektor itu meminta Tamis untuk menggambar sketsa seseorang. Tamis tidak berpikir macam-macam. Dia mulai menggambar sketsa wajah pembunuh berdasarkan keterangan saksi. Tamis sempat menerima telepon dari Ganes yang menunggunya di kampus. Ganes diminta agar menjemputnya di rumah sakit saja karena ada satu pekerjaan. Sketsa wajah pembunuh sudah selesai dibuat. Saksi yang sekarat itu juga meninggal setelah memastikan wajah pembunuh. Tamis kaget melihat hasil lukisannya yang justru mirip kakaknya. Maaf pak, saya keliru. Kakak saya tidak suka membuat masalah. Tadi kakak saya nelpon sehingga tanpa sadar saya menggambar wajah kakak saya, jelas Tamis. Rahul tentu saja tidak percaya. Tamis diminta untuk segera memanggil kakaknya. Dan seperti biasa, Ganes datang dengan wajah lugu. Salam hormat diberikan Ganes untuk Rahul. Tapi langsung disambut ke bunga senjata. Ganes pura-pura ikut ketakutan seperti Tamis. Hebatnya Ganes bisa dengan mudah lolos dari todongan pistol itu. Karena asisten Rahul juga menodongkan senjata kepada Rahul. Pengkhianatan itu bisa terjadi karena Ganes telah menculik anak asisten Rahul. Ganes memang cerdik. Ganes pun pergi membawa Tamis. Rahasianya tetap aman. Tapi Rahul berulah lagi. Rahul menelpon Ganes bahwa Tamis telah diculik. Ganes menjadi sangat panik. Jangan sampai Tamis dilukai. Ganes datang ke lokasi yang ditentukan oleh Rahul. Kedatangan Ganes penuh emosi. Ganes menghajar semua orang untuk mencari adiknya. Ganes terus menanyakan di mana Tamis. Ketika Rahul menyebut telah membunuh Tamis, Ganes langsung lemas. Pukulan keras diterima berkali-kali. Ternyata Rahul berbohong. Tamis belum dibunuh dan Tamis berada di bagasi taksi yang dibawa Ganes. Ya, Tamis disembunyikan di taksi Ganes. Tamis yang sudah lemah kemudian dibawa pergi dengan mobil hitam. Tamis akan dijual ke luar negeri juga. Ganes mengejar mobil yang membawa Tamis. Dengan kecerdasannya, dia bisa menemukan keberadaan Tamis. Sayangnya Rahul menabrak Ganes hingga terluka parah. Mobil yang membawa Tamis lolos. Ganes jadi putus asa. Tapi sekali lagi kebetulan terjadi. Mobil itu terhenti karena ada acara pawai keagamaan. Ganes bisa tersenyum lagi. Dia tidak peduli dengan pukulan yang diterima. Tidak butuh waktu lama, Ganes melumpuhkan musuh-musuhnya. Rahul juga dipukul dan ditendang. Rahul dihajar habis-habisan. Situasi jadi berubah ketika Tamis berhasil mengeluarkan diri dari bagasi mobil. Ganes yang sejak tadi mendominasi, pura-pura jadi orang lugu memohon ampunan Rahul. Tentu saja agar Tamis tidak mengetahui sisi keras seorang Ganes. Rahul memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Ganes. Tamis memohon agar kakaknya dimaafkan. Untungnya Tamis menemukan pistol dan melemparkannya ke Ganes. Kaka tembak dia. Dia akan bunuh kita, ucap Tamis. Ganes pura-pura tidak bisa memegang pistol. Ketika Tamis ketakutan dan menutup matanya, barulah kealian Ganes digunakan. Dia menembak Rahul hingga tewas. Masalah selesai. Semua musuh telah mati. Tamis dan Arjun juga jadi suami istri. Sedangkan nasi Ganes yang pemberani, kembali seperti orang lugu lagi. Film selesai. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax